Apa yang Anda rasakan berhasil menjodohkan banyak sekali uak-uak sampai sekarang? Bagi saya karena dari kecil saya coba membantu mereka dan cara membantu mereka adalah meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan ini maksudnya kebahagiaan? Kebahagiaan mereka itu yang penting buat saya dan setiap kali saya berhasil memasangkan uak, saya melihat mereka kembali hidup sebagai uak lagi dan bagi saya sudah satu keberhasilan yang besar dan kepuasan tersendiri. Mereka tidak butuh saya, mereka butuh yayasan saya, butuh semua teman-teman yang di Kalawet yang mencoba menyelamatkan mereka. Itu yang mereka butuhkan. Mereka butuhkan adalah uak lain. Disitulah sangat penting untuk menemukan pasangan yang tepat. Seperti kita, kita tidak akan bahagia kalau kita sendiri seumur hidup. Kita akan betul-betul bahagia di saat ada orang yang tepat di sebelah kita. Itu sama bagi mereka. Dan istri Anda sekarang? Perada ya. Orang yang tepat ya? Betul. Mbak Perada ini ketemunya juga dijodohkan atau cari sendiri? Cari sendiri. Ketemunya di hutan? Ketemua ompir ya. Oh ompir di hutan. Oke, ya seperti itulah ya. Sudah 16 tahun Yayasan Kalawet berdiri, sudah ratusan satwa yang direhabilitasi. Saat ini ada 270 ekor oa yang masih menghuni pusat rehabilitasi Kalimantan. Sedangkan di pusat rehabilitasi Sumatera ada 30 ekor. Dan tak terhitung lagi jumlah oa yang dicarikan pasangan oleh Chani dan kawan-kawan. Keterlibatan Chani dan oa yang sangat intens membuat Chani memahami karakter oa secara detail. Oa juga memiliki karakter dominan ataupun sebaliknya. Karakter seekor oa dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya sebelum ia berada direhabilitasi. Jika oa yang dulu dipelihara di kandang yang cukup luas dan dirawat secara baik, maka ia memiliki rasa percaya diri dan cenderung bersifat dominan. Begitupun sebaliknya. Masalah utamanya adalah pada saat saya tua dari kecil sekali sampai dewasa dipeliharaannya oleh manusia, dan dia tidak menganggap diri sebagai wawah lagi, itu hampir tidak ada harapan untuk dipasangkan. Anda jangan sedih dong. Sudah pasti sedih ya. Saat ini di Indonesia memang sulit untuk tidak bersedih. Saya coba menjadi seseorang yang optimis, jadi saya tidak boleh berpikir bahwa itu sulit, kondisi begini-begini. Saya punya kesempatan untuk menyelamatkan satu wawah, saya ambil kesempatan. Saya coba menyelamatkan. Saya belum tentu bisa melepaskan dia kembali ke alam. Yang pasti pada saat itu saya bisa menyelamatkan dia. Saya lakukan. Cane dengan kondisi yang seperti ini, apa yang masih tersisa yang bisa Cane lakukan? Keinginan saya dalam membantu pemerintah, pertama untuk menyelamatkan yang sudah dilindungi dalam undang-undang. Minimal teman nasional, hutan lindung, dan cakar alam, semua yang sudah di atas kertas dilindungi, cobalah untuk benar-benar dilindungi di lapangan. Saat ini dengan lemanya penegakan hukum, makanya ada ribuan, 6 ribu ekor wawah yang masih dipelihara masyarakat saat ini, di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dan di kawasan konservasi pun belum tentu satu waliar seperti wawah aman. Itu kunci sebenarnya untuk coba melihat masa depan mereka wawahnya dengan lebih cerah, itu perlunya penegakan hukum. Cane, terima kasih telah berbagi cerita di sudut pandang. Terima kasih banyak. Tak hanya wawah yang memerlukan comblang untuk mendapatkan pasangan. Dari Kalimantan Tengah kita menuju kota Bulungan, Kalimantan Utara untuk menemui seorang penghulu buah-buahan. Lutfi Bansir, inilah dokter pertanian lulusan Universitas Berawijaya Malang yang telah 17 tahun mengabdikan diri pada dunia persilangan tanaman buah. Berawal dari kegemaran sang kakek menanam buah-buahan, inspirasi Lutfi Bansir berlanjut hingga dewasa. Di kebun milik pribadinya yang ia gunakan sebagai hortikultura research station ini, Lutfi menanam berbagai jenis buah sebagai obyek risetnya. Tak kurang sudah, Lutfi menghasilkan 14 jenis semangka tanpa biji, 170 jenis nangka, 30 jenis jambu biji, dan 40 macam durian. Kebun seluas 2,7 hektare yang terletak di belakang pasar Induk Bulungan, Kalimantan Utara ini, setengahnya ditumbuhi berbagai pohon nangka cempedak hasil percobaan persilangannya. Anda ini disebut sebagai penghulu buah-buahan. Apa maksudnya ya Pak? Ya, penghulu buah-buahan itu maksudnya saya mengawin silangkan tanaman-tanaman gitu. Jadi antara bunga jantan dengan bunga betina dikawinkan lalu kita dapatkan hasilnya. Tapi akhirnya kenapa bisa 17 tahun hobi sekali meneliti tentang persilangan buah-buahan? Karena di tanaman itu sangat unik sekali, terutama buah-buahan. Kalau tanaman semusim semacam tomat, jagung ketika disilangkan, dalam 3 bulan mereka sudah dapatkan hasil. Untuk tanaman buah-buahan butuh waktu antara 8 sampai 15 tahun. 8 sampai 15 tahun baru dapat yang baru. Nah ini seperti yang di depan kita nih, ini adalah cempedak dengan nangka. Iya, memang disilangkan antara spesies, antara keluarga lah begitu. Jadi ini keluarga bangsanya nangka-nangkaan sama ini bangsanya cempedak-cempedak. Lalu antara bunganya disilangkan. Nah bijinya yang kita tanam. Oke ini saya ambil contoh satu aja ini ya, karena begitu pertama kali melihat. Ini kan kalau dari penampakannya seperti cempedak atau nangka ya? Nangka ya. Nah tapi bentuknya ini seperti hati atau heart shape begitu ya. Berhasil atau tidaknya itu bukan hanya soal bentuk. Tapi apa lagi Pak yang menentukan, waduh ini hasil persilangan yang berhasil begitu. Iya, jadi ada tiga sebetulnya tujuan kita kalau untuk memperbaiki kualitas. Kalau seperti nangka ini kita ingin mendapatkan atau ada cempedak. Tapi besarnya seperti nangka, besar sekali begitu. Itu juga merupakan cita-cita saya begitu. Bisa jadi silangan ini menjelaskan sesuatu yang unik. Selama ini orang tahu rasa nangka atau rasa cempedak, bagaimana rasa gabungan keduanya kita padukan. Tergantung berarti apa yang dicari ya Pak ya. Apa yang dicari ya. Mau besarnya, mau rasanya. Mau rasanya atau mau bentuknya. Pak, seperti apa ya prosesnya ya kalau mau mengawinkan buah-buahan? Ya, mengawinkan buah-buahan tidak seperti... Bapak sudah tertawa terlebih dahulu tuh, apa yang ada di benak Pak, Lutfi. Tidak, tidak seperti kita seperti manusia begitu kan. Kapan saja mau kawin. Kalau tanaman ada saatnya gitu. Ada beda jamnya. Contohnya Pak, misalnya inilah yang cempedak, nangka ini ya Pak. Nah, ini betinanya itu dia, ini dalam satu pohon, nangka dan cempedak itu beda bunganya. Jadi, tapi dalam satu pohon ada jantan, ada betina. Letaknya berbeda. Nah, yang si betina ini sudah siap untuk minta dibuahi. Tapi yang jantannya tidak siap. Nah, itu nunggu ada jamnya. Jadi, kalau yang betina itu mintanya sudah jam 6 sore, dia sudah buka. Tapi yang jantan belum siap untuk nyerbuk. Nah, dia baru bisa nyerbuk itu setelah subuh mulai jam 3 sampai jam 7 pagi. Nah, itu kita serbukkan. Nah, ini katanya kalau ada juga semangka yang waktu kawinnya itu antara jam 6 pagi hingga jam 9. Jadi, semua buah-buahan itu, masa antara kawin, jantan, betina itu berbeda-beda. Jadi, kalau semangka, semangka, melon itu mintanya jam 6 pagi sampai jam 9. Di luar dari itu, mereka tidak akan kawin. Kenapa? Serbuk jantan atau sperma itu sudah hilang di tiup angin. Kalau Thailand, mereka didukung raja. Siapa yang ngembangkan buah-buahan, ambil kredit. Bunganya rendah sekali. Setelah sukses, baru ditagih. Nah, kalau Indonesia.